Seorang wanita warga desa Merawang, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka ditemukan tewas di dalam sumur belakang rumahnya pada Senin 27 November 2023. Korban tersebut bernama Subadia alias Akir, 55 tahun, warga desa Merawang, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka. Ada pun untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Bangka Pos, Deddy Marjaya. Silahkan untuk laporan lengkap dari Anda, rekan Deddy Marjaya. Ya, selamat siang Nina, selamat siang. Dapat saya laporkan bahwa kemarin terjadi kecelakaan di mana seorang warga di desa Merawang, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka mengalami kecelakaan jatuh ke dalam sumur. Korban bernama Subaida alias Ahim, warga desa Merawang, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka. Subaida ditemukan sesudah tidak bernyawa di dalam sumur yang terletak di belakang rumahnya di jalan Kampung Madura, Tusun 3, Desa Merawang, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka. Awalnya didapatkan informasi dari masyarakat bahwa Subaida diterlihat jatuh di dalam sumur dengan ke dalam sekitar 10 meter. Kemudian, anggota Polsek Merawang bersama dengan Basarnas kantor Pangkal Pinang dan BPBD Kabupaten Bangka mendatangi lokasi untuk melakukan evakuasi. Kemudian, Tim Basarnas dengan menurunkan peralatan mereka melakukan evakuasi ke dalam sumur untuk mengangkat tubuh Subaida yang dipastikan sudah meninggal saat akan dievakuasi. Kemudian, jenazah Subaida diangkat ke luar dari sumur dan dievakuasi dari dalam sumur. Saat anggota Basarnas berada di dalam sumur juga sudah lebih dahulu memastikan bahwa memang Subaida sudah tidak bernyawa. Namun demikian, anggota Basarnas sempat membawa peralatan berupa oksigen dan sebagainya mengantisimasi jika Subaida masih hidup dalam kondisi masih hidup. Saat tubuh jenazah Subaida dibawa ke atas keluar dari sumur ternyata memang Subaida sudah meninggal dunia. Saat dilakukan pisum atau pemeriksaan luar tubuh, Tim Forensik Pores Bangka bersama dengan tim dokter memastikan bahwa di tubuh jenazah Subaida tidak ditemukan adanya tanda-tanda tindak pidana. Ada satu luka di kepala, namun dipastikan itu adalah akibat benturan dari dinding sumur saat ia terjatuh. Berdasarkan keterangan dari keluarga, Subaida juga mengalami adanya sakit epilepsi. Di mana pernah suatu ketika, Subaida juga tenggelam di dalam bak mandi saat ia sedang mandi. Selain itu juga, keluarga juga menolak untuk dilakukan otopi terhadap tubuh atau jenazah dari Subaida dan tidak mau membuat laporan resmi ke kepolisian. Keluarga memilih untuk menerima dengan ikut as keadaan yang telah terjadi kepada korban dan memilih untuk mensemayamkan Subaida dan merelakan kejadian tersebut tanpa menuntut apapun kejadian tersebut. Demikian Nina yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Bangka. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, Rakan Dedy Marjaya. Selamat bertugas kembali. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia